1.682 titik lampu penerangan jalan telah dipasang di Jalan Protokol Sekabupaten Bangka. Namun demikian, sebagian masyarakat belum menikmati lampu penerangan jalan umum. Bupati Bangka Mulkan meminta masyarakat untuk berperan aktif mengawasi lampu jalan. Masyarakat bisa langsung melaporkan lokasi yang belum ada penerangan jalan ke dinas perhubungan. Peran masyarakat sangat penting dalam mewujudkan bangka terang. Pemerintah berupaya melakukan pemerataan lampu jalan sampai ke pelosok desa, sehingga aktivitas masyarakat menjadi lancar. Proaktifnya dari masyarakat juga kan untuk menginformasikan. Kan tidak mungkin kan orang petugas dinas perhubungan full 24 jam, sehingga Pak Bupati itu malam-malam sering keliling gitu kan. Yang kontrol, misalnya di Jalan Sudirman kita gitu kan, itu kan punya kita kan, walaupun katakanlah jalannya adalah kewenangan daripada pemerintah pusat. Tetapi lampunya punya kita. Kalau kita saling informasikan, tidak mungkin. Dari petugas daripada perhubungan untuk tidak memperbaiki. Tetapi kita yang harus proaktif menyampaikan kepada dinas perhubungan titik-titik lampu yang katakanlah, sekarang ini katakanlah tadinya sudah dipasang tetapi tidak hidup, seperti itu. Pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan dana pembelian token listrik untuk penerangan jalan umum sebesar 4 miliar rupiah pada tahun 2023. Besaran anggaran bersumber dari pendapatan daerah yang sah selama satu tahun. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.